Hai saudara-saudari yang terkasih beberapa kali saya melihat rekaman video entah dalam dunia nyata ataupun film bagaimana binatang bisa peduli bukan hanya pada sesama jenis binatangnya tetapi juga misalnya pada binatang jenis lain seekor monyet menolong burung yang terjerembab dalam air yang berlumpur kuda nil menolong seekor kuda zebra yang digigit oleh buaya hingga selamat dua ekor bebek memberi makan beberapa ikan koi dari tempat makanan bebek jadi disuapi seekor anjing memberi makan wortel pada kelinci dan kambing demikianlah juga kita menyaksikan bagaimana manusia saling peduli satu sama lain kalau binatang saja bisa peduli apalagi manusia dalam peristiwa gempa bumi tsunami dan bisa jadi itulah saudara-saudari pengalaman saudara-saudari bagaimana menolong orang-orang yang tidak dikenal sama sekali bahkan manusia peduli pada mereka yang berlainan suku agama ras dan antar golongan misalnya ada juga seorang bintang film Amerika berkulit putih mengadopsi seorang mengadopsi anak Afrika berkulit hitam itulah juga yang diperlihatkan oleh para misionaris untuk pergi ke negeri asing yang melayani bangsanya yang berbeda pandangannya berbeda agamanya yang berlainan untuk membantu mensejahterakan mereka bahkan tak jarang mereka yang dibantu mereka yang dikasihi mereka yang diberi kepedulian justru menentang melawan dan tak sedikitpun yang menyakitinya bahkan menghilangkan nyawanya tetapi mereka terus pergi mengungkapkan kasih dan kepeduliannya dengan mendirikan berbagai rumah sakit, sekolah, karya karitatif lain saudara-saudari yang terkasih kalau binatang dan manusia saja peduli apalagi Allah ia pasti peduli pada manusia karena kita adalah ciptaannya dan citranya kita kadang mendengar pertanyaan dimana Allah? apakah ia peduli pada manusia? lihatlah penderitaan lihatlah kesulitan kita lihatlah kesusahan kita apakah ia mendengarkan jeritan manusia yang menderita? jeritan pertanyaan tersebut muncul dari pengalaman penderitaan berkepanjangan dimana harapan belas kasih dari sesama belum terlihat dimana jalan keluar belum tampak jeritan pertanyaan tersebut bisa berakibat bukan hanya orang takut mati tetapi juga orang takut hidup terutama takut bagaimana hidup baik, benar, hudus saudara-saudari yang terkasih Yesus meneguhkan kita akan kenyataan yang mesti kita yakini bahwa Allah itu peduli pada manusia bayangkanlah burung pipit saja dipelihara Allah apalagi manusia burung pipit pada zaman Yesus adalah binatang yang tidak penting binatang yang bisa diabaikan bisa dianggap tidak ada dan kalau dibeli siapapun bisa membelinya apa yang tidak penting saja berada di bawah pemeliharaan Allah apalagi manusia yang begitu berharga di mata Allah karena ia adalah ciptaan dan citra Allah ia adalah anak-anak Allah manusia bahkan dikasihi seperti biji mata Allah maka di dalam ulangan 32.10 dikatakan di dikelilinginya dia Yaakub bangsa Israel dan diawasinya dijaganya sebagai biji matanya betapa manusia itu berharga di mata Allah untuk itulah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan membahagiakan manusia agar ia hidup manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah karena Allah peduli pada manusia ketakutan terjadi saat kita meragukan kasih Allah dan mempertanyakan kepedulian Allah serta meragukan kemahkuasaan Allah Yesus meneguhkan kita pada hari ini untuk tidak takut pada penderitaan baik jasmani maupun rohani tidak gentar pada kematian sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit lihatlah bagaimana Yerimia mempercayakan diri secara penuh kepada Allah yang mengasihinya tidak gentar menghadapi penderitaan dan tidak takut melawan orang-orang jahat sabda Tuhan yang seringkali di ucapkan di dalam kitab suci bukan jangan membunuh tetapi jangan takut menurut para ahli ada 365 sabda Tuhan yang berkata jangan takut janganlah takut bisa jadi ini mengungkapkan juga setiap hari Tuhan mau mengingatkan kita jangan takut jangan takut saudara-saudari yang terkasih hidup dalam ketakutan membuat kita tidak produktif membuat kita mandul pesimis dan selalu curiga berpikiran negatif maka untuk mengatasi ketakutan mari kita sadari bahwa Allah begitu maha kuasa Allah yang maha kuasa itu begitu mengasihi kita sehingga dengan kuasa apapun sebetulnya Allah kalau menghendaki sesuatu terjadi pada kita akan terjadi karena ia mengasihi kita dan ia mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk kita bukan apa yang kita inginkan tetapi apa yang kita butuhkan untuk keselamatan perayaan ekaristi adalah tanda kepedulian Allah yang nyata yang diwariskan oleh Yesus sendiri kepada kita agar kita sungguh mengalami kehadirannya mengalami kasihnya setiap saat maka kita bisa setiap hari juga mengikuti perayaan ekaristi seakan-akan Yesus senantiasa berkata aku mengasihimu ketika ia berkata ini tubuhku ini darahku seakan ia berkatakan jangan takut kepada kita setiap hari saat kita percaya akan kasih Allah dan mengalami kepedulian Allah pada hidup kita secara konkret kita pun akan menjadi pribadi yang optimis berpengharapan penuh semangat hidup dalam Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh berbuah semangat seperti orang-orang yang bernyanyi itu semangat itulah hidup jalan menyanyi luar biasa kan kalau hidup seperti itu tapi kalau lemas hidup penuh semangat ada kebersamaan ada semangat harapan ketakutan atau kekhawatiran membuat kita mandi tidak bergerak tidak produktif mau jalan mau maju salah mau mundur salah kekiri salah kekanan salah maka dulu ada film dari Dono Indro dan kawan-kawan maju kena mundur kena serba salah semua orang takut maka ada risiko baik ketakutan membuat kita tidak bergerak mari kita percaya kepada Tuhan Tuhan mengendaki apa berjalan mungkin sulit mungkin gelap mungkin tidak jelas mari berjalan dan itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham ketika memanggil Allah pergilah tinggalkan daerahmu kemana tidak tahu Abraham mau dibawa kemana tetapi ia percaya kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan arahan Tuhan fakta bahwa Allah mengasihi dan peduli pada manusia mendorong kita hidup berbuah walau harus melampui berbagi kesulitan bahkan mungkin penderitaan bagaikan sal ingatlah kalau binatang saja bisa peduli pada sesama binatang dan manusia bisa peduli apalagi Allah sangat peduli pada hidup kita dalam iman tidak ada ketakutan dalam harapan selalu ada jalan dalam kasih ada sukacita yang menghasilkan buah berlimpah maka sabda Yesus selalu kepada para muridnya di tengah laut berkata jangan takut di dalam ketakutan karena Yesus disalib dan Yesus bangkit Yesus berkata jangan takut dan hari ini juga Tuhan berfirman kepada kita jangan takut selamat menikmati